Hai, halo semuanya, ai-ai aku, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang maha kuasa. Malam ini kita akan reading pakai tema, karena sudah banyak yang request ternyata tema ini, yaitu tentang curhatan hatinya yang belum kamu ketahui, ya. Ya, kadang-kadang kita juga perlu tahu sebenarnya apa sih yang biasanya dia pendam dan mungkin saja dia curhatin, entah itu sama temannya atau sama orang yang dia percayakan. Tapi seperti biasa, sebelum reading, kita akan ritual candle dulu untuk mengirim energy healing atau energy booster kepada kalian semua dengan ritme 3-3-3-3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan 3 kali, yuk kita mulai. Oke, selesai. Sorry, aku bacanya agak kemaleman. Tadi, barusan saja selesai rumah, aku listriknya korset. Eh, kok korset sih? Korslet, konslet. Gak ngerti saking panasnya, Jadi, di atas tuh ganti AC yang PK-nya lebih besar, ternyata ada kendala. Bukan di daya, tapi gak ngerti lah, aku gak ngerti urusan listrik soalnya. Oke, aku mau ngucapin selamat datang dulu buat kalian yang baru datang, baru singgah, baru mampir di channel aku. Semoga di channel aku, kalian mendapatkan pesan positif dan manfaatnya, ya. Tapi, kalau dirasa gak cocok, langsung tinggalkan. Jangan berlama-lamaan. Aku juga mau ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang selalu setia di channel aku. Kalian yang sudah bangkotan, yang selalu mendukung channel aku. Aku ucapkan terima kasih banyak. Buat yang suka ngasih gift, aku juga ucapkan terima kasih banyak. I love you all. I love you so kebon. Aku disclaimer dikit, jadi readingan aku sifatnya fun reading, general reading. Hasil bacaannya bisa saja risonet, bisa juga tidak risonet. Bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi, jika memang dirasa risonet, bacaannya cocok. Tapi jika tidak, jangan dipaksakan, jangan dibaperin, apalagi jangan dimusuhin, ya. Nah, karena ini energinya belum tentu untuk perorangan. Gitu. Jadi, harus bijak. Buat kalian yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Konektor antara kamu dengan dia. Di sini ada The Hero Pen. Hubungan yang penuh dengan pembelajaran. Hubungan yang penuh dengan renungan. Sehingga salah satu pihak, ya, terjadi yang namanya spiritual awakening atau self-healing yang dipaksakan tapi akhirnya mulai terbiasa. Di sini memang ada hubungan yang bisa dikatakan, nggak tahu apakah memang ini hubungan pasangan atau salah satunya memiliki pasangan atau bahkan kedua belah pihak yang memiliki pasangan. Itu dia. Nanti detailnya lebih lengkap kita lihat, ya. Oke, energi. Di sini ada King of Pentacles. Pencapaian, target, value. Pride dalam diri dia. Itu adalah prioritas utama. Saat ini ada sesuatu atau ada banyak hal yang memang lagi numpuk di pikirannya. Dan semua itu sedang dia lakukan, dia kejar hanya untuk mendapatkan yang namanya blessing berkah atau kemakmuran dalam hidupnya. Kemudian ada Ten of One. Kenapa dia sampai melakukan hal tersebut? Karena ada beban. Karena mungkin ada tanggungan. Karena mungkin ada hal-hal yang terdesak atau bahkan memang sudah deadline. Jadi mungkin ada cicilankah atau memang ada tanggungan yang banyak atau ada hal-hal lain yang mana itu tidak mencukupi. Makanya lagi sibuk banget, kerja keras banget yang aku lihat. Kemudian ada four of short. Kenapa nih? Lagi sibuk kerja tapi pasrah, ya. Artinya dia melepaskan itu. Selain dia sudah action, dia sudah usaha, sudah mengupayakan sesuatu, sisanya mengalir saja, let it flow aja. Kalian banyak yang berdeling sama seseorang yang sebenarnya suka mageran, ya. Jadi dia itu kalau sudah terdesak, terpojok, tersudut, baru kreatifitasnya meningkat. Tapi kalau dia sudah merasa nyaman, aman, tenang, ya dia santai aja, gitu. Apa ya, kalau kata orang Melayu, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Jadi kapan dia butuh, itulah baru dia cari, ya. Energi kalian di sini ada queen of short. Kenapa ini? Overthinking. Atau masih ada sedikit kemarahan. Kalian lagi defensif, ya. Lumayan overthinking juga terhadap suatu hal yang mungkin menurut kalian belum tuntas di sini, ya. Atau beberapa di antara kalian ada yang sudah dalam posisi safe healing. Sehingga ketika seseorang misalnya datang atau satu situasi yang menurut kalian toksik atau tidak sehat, kalian tahu caranya memproteksi diri. Banyak proteksi diri yang sedang kalian lakukan di dalam diri kalian. Artinya kalian sudah menuju satu step untuk bisa memilah-milah mana yang baik, mana yang tidak dalam diri kalian. Kemudian di sini ada three of one, ada rencana, ada planning yang sudah kalian membuat secara matang. Ini tinggal masalah realisasinya aja, ya. Tinggal mencari jalan. Planning-nya sudah ada, tujuannya sudah ada. Tinggal pelaksanaan saja. Apapun yang sedang ingin kalian kerjakan tersebut. Kemudian ada two of pentacles secara finansial di sini, keuangan kalian stabil yang aku lihat. Tapi kalau secara perasaan mungkin kalian lagi juggling dengan situasi yang sedang ingin kalian lakukan, ya. Itu. Ada pertimbangan-pertimbangan yang lumayan mungkin. Kalau memilih A, nanti minus plus-nya begini. Kalau memilih B, nanti minus plus-nya begitu. Itu dia. Eh, readingan kemarin malam itu lumayan kontroversi, ya. Kalau aku lihat komen-komennya. Sehingga ada beberapa yang komen yang aku, aku dilihat, sih. Buat nggak, kalau kalian membaca, itu toxic banget menurut aku, ya. Jadi, sebenarnya kan aku kembali kepada konteks readingan aku itu fun reading. Belum tentu nyangkut sama kamu. Makanya jangan dibaperin, ya. Jadi, kalau misalnya kalian melihat ada energi. Mungkin yang komen-komen seperti itu justru dia yang ada di posisi itu. Makanya jadi kayak mungkin kesal kebaca energinya. Jadi, agak kurang enak komentarnya. Tapi sudah aku delete biar nggak ada toxic lagi di kolom komentar kita yang suka bercanda. Kenapa begitu? Sampai ada yang bilang, Mami, apa? Cerewet, bawel. Iya, kalau nggak mau dengar kebawelan aku, jangan masuk ke komen. Eh, jangan masuk ke channel aku. Begitu lihat, oh, nih orang bawel banget, sih. Tarot readernya. Nggak enak, nggak nyaman. Tinggalin. Jangan dipaksain, tapi ninggalin komentar yang nggak baik, ya. Karena semua yang ada di sini, yang di komentar itu selalunya positif-positif. Tercanda. Kalau tidak, ya curhat, gitu. Oke, kita lanjut. Di sini ada third party. Hubungan kalian di sini banyak yang bisa terbilang third party. Ada affair, ada cheating, ada workaholic, family issue. Jadi, third partinya beragam, ya. Tidak melulu tentang mahluk hidup. Tidak melulu tentang dia, dia, dia aja. Bisa jadi memang ada yang selingkuh, ada yang mencurangi kamu, cheating. Atau third partinya adalah workaholic atau family issue. Bisa jadi ada campur tangan dari pihak keluarganya atau hasutan-hasutan yang tidak difilter atau tidak disaring. Kemudian di sini ada intuition. Intuisi. 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 Semakin meningkat, kalian mencari tahu sumbernya, keberadaannya, atau sesuatu yang menurut kalian perlu kalian ketahuin tadi. Jadi, hubungan ini meningkatkan intuisi. Walaupun intuisi itu kadang-kadang mengarah ke arah yang negatif, ya. Kemudian ada illusion di sini. Ada everything is not a sin or secret. Artinya, hubungan kamu sama dia ini seperti ilusi, ya. Antara ada dan tiada. Kadang-kadang mungkin hubungan ini sekarang sudah tidak ada. Sudah tidak terjalin, tapi rasanya, perasaannya, atau getarannya terasa masih ada. Seperti itu. Atau ada juga memang di sini adalah hubungan yang dirahasiakan. Karena ada secret. Ada hubungan yang disembunyikan. Dan ada juga yang melakukan seperti kayak sesuatu itu tidak terlihat seperti apa yang terlihat. Artinya, mungkin dia terlihat baik. Mungkin dia terlihat alim. Mungkin dia terlihat shiny lah. Seperti itu. Tapi nyatanya dalemannya tidak seperti itu. Jarowannya mungkin amburadul, ambiar, atau busuk, ya. Kemudian di sini ada social media. Banyak yang hubungannya LDR atau virtual. Atau perkenalannya memang berawal dari social media. Follow-followan. Terus chatting-chattingan. DM-DM-an. Terjadilah hubungan. Ada yang langsung ke arah pertemuan. Ada yang hanya masih secara virtual, ya. Mulai dari watching-watching story. Watching-watching. Watching stories, ya. Mulai dari ngintip-ngintipin story. Terus komen-komenan. Itu, ya. Ada juga yang mungkin sudah berpisah tapi masih stalking melalui social media. Kemudian not yet di sini tentang not the right time and wait. Artinya ada hubungan yang masih tertunda, terpending, terdelay, terjedah. Belum waktunya. Ada pembelajaran-pembelajaran yang memang masih harus dipetik dalam hubungan kamu sama dia. Artinya bisa jadi salah satu kalian memang dihadirkan untuk memberikan pembelajaran. Wait ini juga menggambarkan tentang kesabaran. Mungkin kalian sabar selama ini sama dia atau memang sabar menunggu atau kesabaran-kesabaran lainnya. Kemudian di sini ada finance, ya. Focus on career, money, workaholic. Kalian berdeling sama seseorang yang fokusnya itu, value-nya, targetnya adalah material thing. Ya, orang yang sibuk dengan pekerjaan atau dengan pencapaian-pencapaian dirinya sendiri. Artinya ada juga yang berdeling dengan seseorang yang jauh lebih besar mencintai dirinya sendiri. Daripada mencintai kamu atau teman-teman atau siapa. Buat dia itu pekerjaan adalah sesuatu yang membuat ambisinya kayak apa ya, kayak memacu adrenalin gitu. Kita lihat dari tarotnya ya. Kemarin ada yang nanya juga, kita sambil shuffle aku kadang-kadang suka sambil jawabin komen kalian. Ada yang nanya, Mami tuh bisa baca kartu dari mana? Apakah keturunan atau gimana? Kalau keturunan aku nggak ngerti ya. Nenek buyut aku sih baca lintrik sebenarnya. Nenek buyut aku itu dukun di rumah. Eh, bukan dukun. Bidan beranak. Bidan beranak di rumah sakit Angkatan Laut Tanjung Pinang. Tapi sambil kayak buka praktek kebidanan juga di rumah gitu. Kayak dukun kampung lah orang bilang ya. Nah, dia tuh juga suka baca lintrik dulu. Aku sering liatin. Itu salah satu garis ya. Tapi kalau aku sendiri baca tarot, aku nggak tahu tahun 2015 itu aku ada jalan-jalan ke Turki. Aku ada ngeliat satu kios tarot. Akhirnya aku ke situ. Nah, dari situ ada ketertarikan. Akhirnya aku belajar. Ya, setelah balik ke Indonesia, aku balik lagi ke sana hanya untuk buat belajar tarot. Nah, sebelum online, dulu aku tarot tatap muka di Bali. Tapi sejak pandemi akhirnya mulailah melalui YouTube. Jadi aku nggak belajar dari otodidaks atau belajar dari denger dari readingan orang. Akhirnya aku bisa dari situ nggak gitu. Jadi pola-polanya itu memang sudah ada. Aku pahami secara metode. Dan secara intuisi juga. Karena kalau sekarang kan banyak tuh ngeliat dari YouTube-YouTube orang. Tapi nanti dia belajar sendiri secara otodidak. Nah, aku nggak kayak gitu. Jadi jangan banding-bandingin sama yang di TikTok yang baru-baru booming. Tapi mereka mungkin pada ngeliat dari YouTube atau dari manapun juga. Karena aku orangnya lebih senang segala sesuatu itu belajar dan bersertifikasi. Oke, disini ada Five of Coin. Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian disini ada Egg of Sword. Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian ada Knight of Coin. Masih Virgo, Taurus, Capricorn. Dan disini ada Seven of One. Aries, Leo, Sagittarius. Ada Demon, Pisces. Hubungannya kurang stabil ya. Ada ketidakstabilan dalam hubungan kalian. Jadi nggak balance ya. Atau salah satu pihak tadi. Karena tidak balance secara finansial. Jadi mungkin kejar-kejaran. Kamu tuh pengennya mungkin kamu sudah di posisi yang nyaman. Kamu pengen tinggal udah yang santai-santai. Ayolah kita berhubungan tuh yang baik-baik aja. Yang fun-fun aja. Tapi kalau dianya kayaknya masih kejar-kejaran. Masih keteteran dengan kehidupan. Jadi sehingga kadang-kadang untuk urusan cinta tuh nomor sekian. Dan dari urusan tersebut membuat kamu merasa terabaikan. Membuat kamu mungkin merasa dia cuek. Kenapa sih waktu awal kenalan dia benar-benar intens banget. Konsisten banget dalam menghubungi kamu. Atau bertanya kabar sampai mau tidak mau. Atau tidak kerasa kamu sudah terjebak dalam persona dia. Terjebak dengan perasaan yang sudah dia berikan. Tapi pada akhirnya dia kembali kepada habitnya. Kepada sikap atau sifat dasarnya. Awalnya kamu merasa sebenarnya dia berubah. Kenapa sih dia berubah nih? Setelah berjalan dalam hubungan ini. Kenapa dia jadi banyak berubah? Sebenarnya dia nggak berubah ya ayah aku. Kalau yang aku lihat. Tapi ketika kenal sama kamu justru dia merubah. Apa yang ada di dalam diri dia. Ketika dia sudah mendapatkan kamu. Sudah nyaman. Sudah tenang. Dia kembali ke polanya lagi. Basically dia orangnya seperti apa. Dia kembali ke step dia lagi. Jadi sebenarnya bukan dia yang berubah. Tapi dia yang merubah ketika kenal sama kamu. Disini ada yang terbelenggu. Ada yang terkurung. Ada yang sulit untuk melepaskan persona dia. Energi dia. Atau apapun yang dia tinggalkan ke dalam diri kamu. Seperti ibaratnya kalau orang ini melakukan sesuatu. Meninggalkan suatu perasaan kepada kamu. Atau mau meninggalkan kamu. Itu nggak kayak misalnya yaudah. Diomongin baik-baik atau sejelas-jelasnya. Jadi ini kayak nanggung-nanggung. Dibilang mau ninggalin kamu. Itu sebenarnya belum. Belum terlalu mau ninggalin. Tapi kalau nggak ditinggalin. Juga dia kayak agak kerepotan. Entah apapun yang membuat dia repot di belakang sana. Entah hambatan-hambatan. Atau third party-nya. Atau orang lainnya. Sehingga kayak. Ini kalau semakin dalam. Semakin panjang hubungan ini berjalan. Ini bakal sesuatu ini bakal terbongkar. Jadi kayak. Dia memulai hubungan ini. Memang dimulai dengan ketidakjujuran. Artinya dia tidak. Tidak semuanya yang dia ceritakan itu benar. Tidak semuanya yang dia sampaikan itu adalah. Sudah total dia. Tulus. Menceritakannya ke kamu. Itu yang aku lihat. Ada naik of coin. Dia terlalu bergerak lambat. Artinya mungkin hubungan ini banyak yang sudah berjalan lama. Tapi seperti nggak ada progres. Jadi kayak nggak ada membahas tentang komitmen. Nggak ada membahas tentang masa depan. Atau nggak ada rencana-rencana yang menggambarkan bahwa hubungan ini ada satu kejelasan. Atau ada titik jelas. Akhirnya kamu capek sendiri. Serasa kayak cuma kamu aja yang berjuang. Serasa kayak kamu aja yang memberikan effort lebih. Sementara dari dia kayaknya nggak ada. Kalau ada pun ya seadanya. Seperti itu. Ibaratnya jadi kayak kamu aja yang terus-terusan nyosor ke dia. Kamu aja yang terus memberikan pengorbanan, kasih sayang, unconditional love, dan lain-lainnya. Itu. Makanya capek disini ada perjuangan. Sementara dianya mungkin baru saja memulai. Entah ini memulai kehidupannya atau memulai hal-hal yang menurut dia ketika ketemu sama kamu tuh banyak perubahan yang bisa dia lakukan. Demun. Banyak rahasia, banyak misteri yang dia sembunyikan dari kamu. Memang orangnya terselubung juga. Banyak terpartinya secara orang sih kalau yang aku lihat ada perselingkuhan atau memang dia menyembunyikan satu hubungan dari diri kamu. Artinya disini aku melihat juga ada gambaran kayak dia ngakunya single ke kamu atau ngakunya katakanlah dia nggak ada siapa-siapa. Kalaupun masa lalunya mungkin pernah menikah, mungkin udah selesai. Tapi akhirnya kamu berpikir dengan cueknya dia, dengan berubahnya dia tadi. Kamu ngerasa mungkin jangan-jangan dia selingkuh nih di luar sana, jangan-jangan dia punya selingan. Ternyata eh ternyata justru kamu yang ternyata jadi orang ketiganya atau jadi selingkuhannya. Kagetlah pasti. Oke, kita lihat lagi apa aja sih kisah kalian. Disini ada Naik of One. Orangnya lumayan menggebu-gebu, lumayan berapi-api. Aries Leo Sagittarius. Kemudian disini ada Six of Swords. Gemini Libra Aquarius. Kemudian disini ada Three of Cups, two third party lagi. Cancer Scorpio Pisces. Kemudian disini ada Eight of One. Aries Leo Sagittarius. Oke, kemudian disini ada Naik of Sword, Gemini, Libra, Aquarius ya. Bottom of the deck energy kalian disini ada Two of Coin. Kalian punya dua Two of Coin ya, ai-ai aku, situasi pertimbangan. Artinya disini memang kalian banyak yang indecision dalam mengambil sikap atau tindakan. Ada situasi mempertimbangkan baik buruknya seperti apa. Atau pertimbangan tentang takutnya kalau melakukan satu tindakan ini nanti ujung-ujungnya dia datang. Takutnya sel pula gitu. Jadi ada hal-hal yang memang kalian tunda, kalian pending karena ingin melihat dulu ke depannya ini kejelasannya seperti apa. So, ini masih bercerita tentang yang namanya validasi. Kejelasan yang belum tuntas yang kalian inginkan adalah dia menyampaikan sesuatu itu langsung dari mulutnya sendiri. Ya. Kalian berdeling sama seseorang yang terlalu cepat mengambil keputusan, keburu napsu, keburu-buru. Ya, apa-apa pengennya instan disini. Ya, tapi sebenarnya dalam cueknya dia yang aku lihat dia sebenarnya gak bisa melupakan kamu. Atau misalnya sudah terjadi konflik nih antara kamu sama dia. Mungkin bahkan disini ada yang dighosting karena aku lihat ya. Pergi ngendap-ngendap secara diam-diam artinya sudah mengghosting kamu. Tapi walaupun sudah mengghosting bukan berarti kamu tidak ada di dalam pikiran dia. Jadi orangnya gampang emosional tapi ujung-ujungnya nyesel sendiri itu ya. Ada third party dalam hubungan kalian. Artinya situasinya adalah berbagi hati. Ada yang memang dari awal sudah paham dengan hubungan ini. Artinya kamu sudah tahu kondisi, konsekuensi atau komitmennya dalam hubungan ini akan seperti apa. Tapi sayangnya aku lihat mungkin salah satu pihak sudah baperan atau salah satu pihak sudah menyalahartikan arti hubungan ini. Karena mungkin merasa hubungan ini sudah semakin dalam, sudah semakin lama. Harusnya ada perubahan dong dari diri dia, dari sikap dia atau dari janji-janji yang ingin dia lakukan. Karena beberapa di antara kalian aku melihat ada janji yang dia bilang atau dia sampaikan. Bahwa kasih aku waktu untuk aku menyelesaikan urusan aku dengan dia dulu. Dengan orang yang ada di belakang dia artinya. Nanti kalau memang masalahnya sudah beres kita realisasikan apa yang menjadi janji atau apa yang menjadi masa depan yang kita ingin bicarakan ke depannya itu. Tapi nyatanya dengan sabarnya kamu, dengan menunggunya kamu itu semua gak ada gambarannya. Dia malah melebih terlihat santai. Akhirnya kalau pun kamu bertanya-tanya ujung-ujungnya berantem, ujung-ujungnya kelahi itu ya. Ada ekofuan di sini yang aku lihat ini juga tentang hubungan LDR ya. Banyak yang hubungannya LDR bisa sampai ke luar negeri. Artinya antar negara, ada juga yang keluar pulau atau antar kota. Ada hubungan LDR tapi masih chatting-chattingan tapi tidak intens lagi. Ada juga yang suka ngintip-ngintipan tapi udah tahu, udah ketahuan ngintip tapi tidak ada apa ya, tidak ada koneksi lah. Cuman sekedar ingin tahu ngintip tapi gak ada reaksi apapun juga. Sekalipun mungkin ada beberapa di antara kamu yang mulai mancing dari status atau dari apapun yang berkaitan dengan sosial media. Itu. Jadi kayak dia memilih untuk ngumpet aja atau diem aja atau memang gak terlalu banyak bertutur kata. Atau kalian memang berdiling sama seseorang yang entah dia pendiam atau memang orangnya kurang terbuka. Ada naik offshore di sini ya. Aku melihat sih sebenarnya energi orang ini masih pengen datang ke kalian. Itu kalau secara energi datang ya. Tapi so far di sini kalian juga selalu berdiling sama seseorang yang keras kepala. Lumayan arogan, suka ngajak perang. Playing victim selalu aja terlihat itu. Ada yang sudah sampai kenal ke keluarga masing-masing ya. Ada yang sudah dikenal-kenalin entah itu ke keluarga langsung orang tua atau mungkin teman, kakak adik seperti itu. Tapi kayak ada satu strategi dengan mengenalkan dia kepada pihak-pihak terdekat kamu. Dengan maksud adalah supaya dia segan akhirnya bisa menghargai hubungan tersebut. Tapi nyatanya juga ya dasar dia gak bisa menghargai, gak bisa menghargai aja. Itu ya. Oke, aku gak bisa ngorek banyak lagi tentang apa yang sudah terjadi yang terlihat seperti itu. Ya, karena tiap hari pasti beda-beda nih energi ceritanya. Tapi sedikit banyak pasti biasanya nyambung-nyambung. Sambung-menyambung menjadi satu. Kita lihat yuk. Curhatan hatinya. Tentang dirimu yang belum kamu ketahui. Ya, entah ini curhatan ketika kalian masih bersama atau curhatan setelah tidak bersama. Nanti kita lihat pengembangannya gimana. Apa sih yang dia curhatin tentang kalian. Oke, disini ada Six of Swords. Dua Six of Swords. Ya, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian disini ada Four of Cups. Wow, sedih. Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian ada Queen of One. Kemudian ada Ten of One. Ada The Sun. Jadi curhatan hati dia itu, ini Darius, Leus, Sagittarius. Jadi nggak tahu nih ya, dia curhatnya ke siapa. Tapi kalau dia bisa berkata-kata dengan seseorang yang dia curhatin atau sekedar curhat sama semesta. Dia berkata, curhatnya adalah dia terpaksa meninggalkan kamu. Karena mungkin ada sesuatu yang harus dia lebih pertahankan di luar sana. Entah ini pekerjaan, kehidupan, atau lain-lainnya. Atau bahkan ada seseorang juga yang harus dia jaga di sana. Daripada nanti hubungan ini semakin dalam, semakin menyakiti perasaan kamu. Atau kamunya makin menderita. Jadi ada yang memang memutuskan untuk meninggalkan kamu begitu aja. Ini kalau yang di-ghosting artinya kenapa dia nggak berani bertutur kata sama kamu. Tidak menjelaskan sesuatu. It's mean artinya kayak dia nggak bisa aja menyampaikan itu. Nggak tega. Takutnya kalau ketemu sama kamu lagi, niat dia untuk meninggalkan kamu batal lagi, gagal lagi. Itu salah satu ya. Jadi nggak semuanya ini tergantung. Kemudian dia juga curhat kayak dia terlalu banyak ngecewakan kamu. Dia udah terlalu banyak membuat kamu sedih. Membuat kamu kayak kehilangan waktu. Entah itu sama teman kamu atau sama keluarga kamu. Hanya untuk fokus sama dia. Sehingga kadang-kadang dia ngerasa kamu itu kehilangan jati dirinya hanya gara-gara dia. Hanya terus terfokus pada diri dia. Kemudian dia curhat juga kalau kamu itu adalah seseorang yang menarik. Seseorang yang berbeda dari yang lain. Seseorang yang punya potensi besar sebenarnya untuk dia milikin. Cuma kadang-kadang dia merasa kenapa ya ketemu sama kamu itu di waktu yang tidak tepat. Ketemu sama kamu itu momennya tidak pas atau momennya terlalu terlambat. Coba ketemu sama kamu itu jauh lebih awal. Mungkin nggak seperti ini ceritanya. Kemudian ada juga yang curhat sebenarnya dia sadar kalau dia itu sudah membuat kamu terbebani dengan banyak hal. Apalagi misalnya kamu jadi seseorang yang suka membantu dia, menjadi support sistemnya dia. Atau seseorang yang selalu memotivasi dia. Kadang-kadang ada sih perasaan malu di dalam diri dia terus-terus merepotkan kamu. Terus-terus menyusahkan kamu. Dan dia jadi kadang-kadang sebenarnya nggak enak hati tapi apa boleh buat gitu ya. Ditambah lagi mungkin dia sendiri kesulitan mencari entah mencari kerja atau mencari sumber-sumber lainnya. Sehingga terus-terusan membebani kamu, terus-terusan membuat kamu jadi kayak yang berjuang sendiri. Membuat kamu tuh kayak yang terus aja mengeluarkan sesuatu untuk dia. Artinya dia sadar sebenarnya membebani kamu di sini. Cuman ya gimana gitu, udah terlanjur juga. Itu curhatan dia ya. Kemudian di sini dengan kartu desan curhatan dia itu adalah Kamu orang yang bisa memberikan kehangatan sama dia. Dia belum menemukan seseorang yang sama ketika memberikan kehangatan kepada dia. Cara kamu memperhatikan dia itu adalah sesuatu yang istimewa menurut dia. Seperti itu. Walaupun ada beberapa sih yang curhat kamu cahil dis gitu. Mungkin ini dia curhatnya bukan sekedar ke hal-hal positifnya aja ya. Namanya kalau orang ribut atau orang lagi bermasalah kan curhatnya ada sisi negatif, ada sisi positifnya. Mungkin ketika dia kesal dia ada sedikit curhat bahwa kamu itu adalah kekanak-kanakan. Kamu itu childish mungkin atau immature seperti itu. Ya. Itu dia. Kita lihat lagi. Apa aja sih curhatan dia tentang kamu yang belum kamu ketahui. Oke, disini ada The Hero Pen. Curhatannya tuh dia belum bisa memenuhi apa yang menjadi keinginan kamu. Emperor. Ada Nine of Swords. Gemini Libra Aquarius Aries. Kemudian ada King of Venacle, Virgo Taurus, Capricorn. Kalian memang berdiling sama seseorang yang lumayan material ting ya. King of Venacle-nya keluar dua nih. Kemudian ada The Moon. Ada dua lagi The Moon-nya. Oke, curhatan hati dia tentang diri kamu disini yang aku lihat adalah ya dengan kartu Hero Pen adalah dia nggak mampu atau dia belum bisa menuruti keinginan kamu untuk entah itu berkomitmen atau long term sama kamu ya. Jadi kadang-kadang sebenarnya dia serba salah disini. Dia pingin sih terus sama kamu. Tapi kayaknya semakin hari ada perbedaan-perbedaan yang terjadi antara kamu sama dia dan dia ngerasa bahwa dia tuh makin kesini kayak makin minder atau makin merasa kamu yang sebenarnya energinya lebih high daripada dia atau energi kamu jauh lebih besar daripada dia. Dan rasa malu itu kadang-kadang ada di dalam diri dia dan sulit untuk dia tutupin. Itu salah satu curhatan dia ya. Eh kita belum cek loh energi dia secara keseluruhan. Disini ada Queen of Cup. Lesu lemes Bestie. Gimana nih Bestie? Aku lemes banget mikirin kamu ci ya. Queen of Cup ya masih ada perasaan sayang. Masih ada perasaan ketertarikan. Tapi bingung gak tau harus bagaimana sehingga lebih banyak memilih diam di tempat. Kadang-kadang bernostalgia. Ya kadang-kadang hanya banyak ngelamun. Ya. Kemudian curhatan dia nih agak kurang enak nih ada emperor ya. Kadang-kadang dia juga curhat kalau kamu itu mungkin lebih dominan atau kamu lebih banyak mengontrol dia. Mungkin dalam pikiran dia yang namanya orang berdua. Jadi aku juga akan bacakan ya hal negatif atau positifnya. Jadi aku gak mau membuai kalian dengan hal-hal indah aja. Kadang-kadang dia juga curhat mungkin salah satu penyebab konflik kalian adalah dia ngerasa kamu mungkin terlalu posesif. Atau kamu terlalu banyak mengontrol gerak-gerik dia. Seperti itu. Bahkan juga ada beberapa diantara mereka merasa kalau kamu itu apa ya kayak keras kepala. Bahkan maunya kamu aja yang diturutin. Seperti itu. Sementara mungkin dari sisi kamu juga merasakan hal yang serupa. Kemudian disini juga curhatannya tentang diri kamu yang tidak kamu ketahui adalah dia merasa kalau kamu itu adalah seseorang yang manja. Kalau manjanya lagi asik dia senang. Tapi kalau manjanya lagi kayak agak ruwet atau manjanya ini sudah mempengaruhi hal-hal yang tidak ingin dia ungkapkan ke kamu. Ini jatuhnya membuat kalian jadi bertengkar overthinking atau ketika berkonflik air mata itu dijadikan senjata. Mungkin kalau sudah berantem pakai nangis gitu. Akhirnya dia aduh aku sebel banget kalau udah liat nangis tuh gitu. Sorry ya ini yang terlihat gitu. Jadi curhatannya dia tuh kayak kamu tuh sensitif banget. Jadi sedikit-sedikit kadang suka ngambek lah sedikit-sedikit kayak agak ngancam-ngancam dikit. Kamu kalau nggak gini nanti aku gitu loh gitu. Kemudian curhatannya sama kamu juga tentang kamu juga disini ada king of pentacles. Sebenarnya dia nyesel sih kalau yang ngelepasin kamu. Tapi dia sebenarnya di satu sisi senang sama kamu. Kenapa? Kamu adalah seseorang yang sudah mapan, sudah mandiri. Kamu orang yang bisa diandalkan. Kamu itu orang yang benar-benar loyal dan royal. Apapun yang menjadi keinginan dia atau kebutuhan dia biasanya cepat kamu ladenin sepertinya. Atau cepat kamu iakan. Jadi kayak dia merasa nyaman aja sama kamu itu ya. Kemudian juga disini curhatannya adalah demun ya. Dia tuh sadar sebenarnya suka membuat kamu sedih, suka membuat kamu kecewa. Suka membuat kamu ngelamun. Tapi mau bilang apa? Dia tahu banget bahwa hubungan kalian itu tidak bisa bersatu disini. Karena ini ada dua pilar yang berseberangan. Artinya kalian bisa tatap-tatapan, kalian bisa intim, kalian bisa berdekatan, bisa meluapkan apapun yang kalian inginkan. Tapi sepertinya untuk bersatu sulit. Entah karena hambatan, rintangan, atau perbedaan-perbedaan antara kamu sama dia. Disini juga banyak perbedaan usia yang aku lihat ya atau perbedaan-perbedaan lainnya. Bisa jadi agama, bisa jadi ya kalian tahu sendiri lah perbedaan antara kamu sama dia seperti apa. Itu ya. Kadang-kadang dia juga sedih sih kalau yang aku lihat kenapa tidak bisa bersama atau tidak bisa merealisasikan apa yang menjadi ide atau rencana kalian saat memulai hubungan ini. Karena tadi ada hal yang dia prioritaskan atau ada hal yang memang tidak bisa dia lepaskan di belakang sana. Entah ini egonya, gengsinya, atau hal-hal lain yang dia sembunyikan. Karena kalian juga berdeling sama seseorang yang lumayan misterius. Itu dia. Kita cek ini ya. Isi hatinya yang terdalam apa nih. Purhatan hatinya. Eh, kemarin tuh siapa ya komen? Satu lagi nih aku mau cerita. Wah, Mami hebat ya. Dari Tanjung Pinang, Batam, Jakarta, nyetir pake mobil bisa terbang. Nggak gitulah konsepnya, ay. Maksud aku tuh pagi, jam 7 pagi tuh, aku dari Tanjung Pinang ke Batam pake mobil gitu, nyetir. Ya, sampe di Batam itu sekitar jam 9 aku langsung ke bandara. Nah, di bandara tuh tante aku ngambil mobil aku, kita serah terima kunci tuh disitu. Nah, dari Batam ke Jakarta, ke Balinya pake pesawat lah. Gimana sih pake mobil? Gitu loh, ay. Nyambung-nyambung. Tapi yang jelas itu dari jam 6 pagi aku sudah start bangun. Bukan bangun lah, udah bergerak sih. Jadi ya, mayan pegel, ay. Oke. Kemudian disini ada apa nih curhatan hatinya. Aku suka rasa humor kamu. Ih, aku baru bercanda dia bilang suka rasa humor. Canda, ay. Kemudian ada maaf, aku selalu sering bertindak atau berbicara kasar dengan kamu. Tuh curhatan hatinya. Aku berharap kamu tidak menyerah semudah itu. Kemudian ada, aku tahu kita akan bersama. Dia punya satu kepercayaan diri atau satu keyakinan bahwa someday entah seperti apapun bentuknya, jalan ceritanya, skenario-nya, kalian pasti akan bersama. Artinya mungkin ya, beberapa tahun siapa tahu dia menyelesaikan hal-hal yang kemarin. Atau entah bagaimanapun jalannya takdir semesta, tiba-tiba mempersatukan kalian lagi, itu juga bisa. Ada keyakinan di dalam hati dia seperti itu. Kemudian di sini ada, aku melihat kamu di dalam mimpiku. Nah, dia suka mimpiin kamu nih. Jadi kalau kalian juga tiba-tiba mimpi sama dia, it's mean artinya kalian terkoneksi di sini. Oke, kemudian bottom of the deck-nya di sini ada, tolong beri aku kesempatan kedua. Itu dia. Oke, kita cek Zodiac-nya. Ada Cancer. Sagittarius. Scorpio. Gemini. Libra. Taurus. Aku udah agak enakan, besok aku udah reading lagi per Zodiac ya, jadi ditunggu. Kemudian ada Virgo. Kemarin udah banyak yang nanya, nih bulan ini kok belum ada per Zodiac. Ya, karena kemarin masih capek, ay. Besok aku udah reading yang per Zodiac. Harusnya tadi sih, gara-gara korset itu. Eh, konslet. Jadinya kepending waktunya beberapa jam. Ada D. Ada H. Ada C. Ada Z. Ada X. Ada G. Ada O. Ada Y. Ada B. Ada I. P. Q. Bottom of the deck-nya M. Kita lihat kaitan angka antara kamu sama dia, 30. Iya, kalau yang baru-baru mungkin bingung, angka itu apa sih, Mi? Angka itu ya bisa jadi tanggal lahir kalian, tanggal jadian, tanggal bubaran, atau apapun nomor rumah pun juga bisa jadi kaitannya. 30, 15, 13, 17, 8. Kemudian ada 12, 25, 5, 4, 26. Bottom of the deck-nya 22. Kita baca buku. Masih tentang ayat-ayat mantan. Kemarin tentang menanggung dendam. Hari ini kita masuk ke berjiwa besar ya. Berjiwa besar. Ada tiga macam orang besar. Pertama, besar badannya. Kedua, besar kepalanya. Ketiga, besar jiwanya. Jika kamu jadi mantan, pilihlah yang ketiga. Artinya besar jiwanya ya, jangan kayak mami besar badannya. Ingatlah, mantan berjiwa kerdil, lantang, minta balikan. Mantan berjiwa besar, pantang, minta balikan. Satu lagi, semboyan kaum lajang. Lebih baik sendiri tapi merdeka daripada berpasangan tapi dijajah. Lebih baik sendiri karena pilihan daripada berpasangan karena tuntutan. Lebih baik sendiri meskipun kesepian daripada berpasangan penuh dengan kericuhan. Ayo, kalian pilih yang mana. Oke, hai-hai aku semua. Aku rasa readingannya cukup sampai di sini. Tetap picak dalam menyikapinya. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Bye, hai-hai.